Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga ngerawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner dan traveling Yang ada di Nusantara Oke teman-teman Kali ini saya mau bercerita sedikit Tentang pengalaman pada waktu Bertandang ke kota Samarinda Tentunya teman-teman sudah tahu Samarinda adalah Ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur Yang letaknya Ada di pulau Kalimantan Samarinda ini Termasuk kota yang Besar dan banyak Objek wisatanya dan juga Untuk kulinernya cukup banyak Nah disana saya mencoba salah satu makanan Yang sebenarnya ini adalah makanan Khas dari daerah Bontang ya Jadi kota Bontang Tapi di Samarinda ternyata sudah banyak juga Yaitu bawis Bawis ini macam-macam Ada bawis udang, bawis cumi, bawis ikan Dan lain-lain Nah untuk Bawis ini pertama kali Dikenalkan sebenarnya Di daerah Bontang Koala Sebelum kita lanjut Untuk pembahasannya ya teman-teman Jangan lupa untuk yang belum Klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di pojok kanan bawah Untuk mendukung agar channel ini Semakin berkembang Untuk teman-teman yang belum tahu Apa itu Bontang Koala ya Jadi Bontang Koala adalah Salah satu lokasi wisata Yang sebenarnya itulah Tempat tinggal penduduk Namun sangat unik Yaitu dia Di atas Pantai atau di atas laut gitu ya Jadi model perkampungannya Menggunakan kayu-kayu Dan semua rumahnya Termasuk jalanannya itu Menggunakan kayu Nah disini sangat terkenal Yang namanya makanan Gami Gami itu ternyata adalah sambelnya Dan bawis Adalah nama ikannya Jadi ikan yang Menurut cerita Pada saat saya kesana Itu ikan itu hanya ada Di daerah Laut Antara Makassar dan Bontang Di perbatasan antara Pulau Kalimantan Dengan Sulawesi Nah disitu Hanya ada Yang namanya Ikan bawis Di tempat lain Menurut informasi yang saya dapat Itu Tidak ada Dan yang unik dari Makanan Gami bawis ini adalah Pada saat penyajiannya Itu Dengan Pet atau dengan Mangkuk dari Tanah liat Yang dipanaskan Pada saat dia Membuat Sambel gaminya Dan juga memasak dari Isi dari sambel gaminya itu Nah yang saya Ambil contoh adalah Gami udang Disini bisa dilihat Untuk gami udangnya Itu dimasak langsung Dan pada saat disajikan Masih mendidih Teman teman ya Ini Sangat menarik Pertama kali Saya mencoba Makanan yang namanya Gami bawis ini Di pusatnya langsung Itu di Bontang Di Kalimantan Timur juga Tapi Sayang sekali Saya tidak punya dokumentasi Video ya Pada saat saya Di daerah Bontang Kuala tersebut Jadi ini Saya share Pada saat saya Kunjungan ke Samarinda Di Samarinda ini Saya menemukan Salah satu Resto Atau tempat makan Yang ternyata Menyediakan Gami bawis Khas Bontang Itu tempatnya Ada di Tepian Sungai Mahakam Nama warungnya Adalah Bawis Gami Bontang Gampang banget Silahkan dicari Di google map Bawis Gami Bontang Pasti langsung Ketemu Lokasinya Ada di Tepian Sungai Mahakam Dan jam bukanya Ini dari Jam 6 Sore Sampai dengan Jam 12 Malam Kalau di Schedulenya Seperti itu Cuma terkadang Bukanya Lebih dari itu Disini Tersedia Macam-macam Menu Gami 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 Gak cuma Untuk Bawis Tapi bisa juga Yang lain-lain Ada udang Cumi Dan juga Seafood Yang lain Ada beberapa tempat Yang menyediakan Dan juga Beraneka Macam Gami Khas Bontang Ini Di Samarinda Cuma Dari beberapa Tempat Itu Yang Paling Terkenal Dan Kemarin Sempat Saya Cobain Itu Ada Gami Mama Alif Dan Juga Yang Bawis Gami Bontang Ini Ini Sama-sama Lokasinya Ada Di Tepian Sungai Mahakam Tapi Kalau Menurut Saya Lebih Enak Yang Di Bawis Gami Bontang Ini Kali Ini Saya Coba Untuk Memesan Gami Udang Dengan Terong Goreng Dan Juga Satu Paket Nasi Minum Es Jeruk Nah Ini Mantap Banget Kita Bisa Lihat Posisi Gami Udang Masih Mendidih Nah Rekomendasi Buat Teman Teman Kalau Ke Kalimantan Timur Terutama Ke Daerah Samarinda Atau Ke Bontang Boleh Dicobain Makanan Daerah Makanan Khas Dari Masyarakat Bontang Ini Tapi Saat Ini Banyak Warung Warung Di Kota Kota Besar Di Daerah Kalimantan Di Balikpapan Juga Ada Cuma Saya Belum Coba Untuk Yang Di Balikpapan Ini Sebenarnya Kalau Untuk Sambel Hampir Sama Dengan Sambel Yang Lain Bahannya Ada Bawang Merah Bawang Putih Tomat Kemudian Cabai Garam Jadi Umum Saja Cuma Memang Mungkin Untuk Komposisinya Dan Ada Resep Cara Masaknya Yang Khusus Jadi Sama Sama Sambel Tapi Ada Cita Rasa Khas Saat Ini Kalau Teman Teman Mau Datang Ke Samarinda Sudah Lebih Gampang Ya Karena Sudah Ada Bandara Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Yang Lokasinya Ada Di Deket Kota Samarinda Kalau Dulu Sebelum Ada Bandara Ini Kita Turun Di Balikpapan Setelah Itu Kita Harus Melanjutkan Perjalanan Darat Dengan Menyewa Mobil Untuk Sampai Ke Samarinda Jadi Mungkin Teman Teman Yang Berkunjung Ke Samarinda Silahkan Dicoba Untuk Salah Satu Makanan Daerah Khas Kalimantan Ini Namanya Gami Bawis Ataupun Gami Udang Ataupun Gami Cumi Dan Yang Lainnya Cobain Aja Karena Gami Ini Spesial Banget Dan Jujur Saya Ketagihan Kalau Kesana Pengennya Salah Satu Menu Utama Yang Dicari Adalah Gami Ini Oke Mungkin Itu Saja Sharing Sedikit Pengalaman Dan Berbagi Cerita Mengenai Makanan Enak Yang Ada Di Samarinda Terima Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Apabila Teman-teman Suka Silahkan Dishare Ke Teman-teman Yang Lain Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax